Orang yang bisa punya mobil di surga itu hanya orang-orang tertentu saja. Ibarat kata kalau melakukan nomorah, jetset-jetset atau penginjil-penginjil kelas dunia. Ini yang menulis bukan tukang sayur, bukan tukang gorengan, bukan tukang tempe. Tantainya lu jangan sembarang nudu-nudu dulu. Ini yang menulis ini bukan manusia kacang goreng. Jelaskan aja pemahaman yang... Iya, iya makanya. Iya makanya dengerin dulu. Lu baru punya tempe doang, lu udah merasa diri lu kaya. Nah, itu ada mobil awan katanya. Saya memang tidak dijelaskan secara detail. Tapi dia bilang, hanya orang yang di Jerusalem yang bisa ketemu Tuhan face-to-face. Jadi orang tingkat tiga, tingkat dua, itu gak akan pernah ketemu Tuhan sampai kapan? Sampai selama-lamanya gak akan pernah ketemu Tuhan. Tapi orang yang di Jerusalem, itu diizinkan Tuhan bisa ngobrol begini buka dengan buka. Makanya yang paling mahal di surga itu ketemu Tuhan. Iya dengerin dulu ah. Ini giliran buka Tuhan gue jelasin gak mau nih, maunya mobil nih. Kayaknya mobil tuh lebih mahal dari muka Tuhan nih. Orang bodoh itu. Orang yang bisa ketemu. Gue juga kaget. Iya dengerin banget dong ya. Kalau gak bisa masuk ke Jerusalem. Itulah mahalnya Tuhan. Jadi di surga itu yang paling mahal tuh bukan nyentot. Tapi face-to-face dengan Tuhan. Nyentot. Nah, lalu begini. Bahasa-bahasanya diperhalus. Oke, oke, oke. Itu gue ngomong kayak gitu saking semangat ya loh ya. Bukan gue ingin menjelekan orang. Jadi gue sendiri kan sangat pecinta mobil. Walaupun gue gak, bukan orang kaya. Tapi gue dari dulu BPI tengah pakai Roller Royce gitu kan. Karena gue, kalau gue ngeliat Roller Royce di Youtube. Aduh Tuhan. Eh, Yusuf, Yusuf. Nanti judulnya Luga pengen punya Roller Royce di surga gitu aja. Nanti judulnya Luga pengen punya Roller Royce di surga. Nanti judulnya Luga pengen punya Roller Royce di surga. Jadi artinya begini. Alkitab menulis tentang surga itu terbatas. Artinya terbatas bukan terbatas. Artinya cuma garis-garis besarnya. Seperti di Jerusalem baru jalannya emas. Tapi kan tidak dijelaskan. Di Jerusalem baru itu ada apa, ada mobil, ada apa segala macam. Kan tidak dijelaskan. Nah, terangkan ini seseorang yang hanya berpegang pada Alkitab secara tertulis. Tapi dia enggak mau. Tuhan itu mau nambahin lagi pengetahuan di surga, dia enggak mau. Makanya kalau nanti dibilang di surga itu ada mobil, dia ketawa dia. Padahal benar di surga itu ada mobil. Nah, makanya orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini. Tentang mobil di surga. Saya mau tanya sama kamu. Pak Terangkan. Kamu paham terangkan nanti di surga. Pak Terangkan nanti di surga naik angkot ntar kali itu sama kredit. Bukan. Bukan terangkan ini. Nah, taruh lo. Biar saya tanya dulu sama dia. Buji Tuhan. Buji Tuhan kalau dia masuk ke surga. Kamu paham nggak sih? Ada mobil di surga. Kamu paham nggak sih? Ini teori mobil, pengertian teori mobil di bumi kan begitu ya. Berarti ada mesinnya, ada banyak, ada supirnya, ada berbagai alat-alatnya. Nah, sekarang konsep kamu tentang mobil di surga seperti apa dengan konsep yang kita pahami di bumi. Itu yang perlu kamu jelaskan. Oke, oke. Kalau kamu katakan surga dalam konsep bumi ini, tentu orang nanti bilang kamu sesat. Tetapi kalau kamu jelaskan dalam konsep-konsep yang lain, analogi-analogi yang lain, mungkin saya coba kritisi apa yang kamu masuk sebagai itu. Oke, begini ya. Biar saya klinkan di sini. Ayo. Oke. Ini, kita menulis tentang mobil ada di surga. Kita lihat profilnya siapa. Yang menulis di mobil ada di surga ada mobil, khususnya di Jerusalem. Jadi surga tingkat 3, 2, 1, dan Firdaus itu nggak ada mobil. Jadi artinya, orang yang bisa punya mobil di surga itu hanya orang-orang tertentu saja. Ibarat kata, kolomak, kolomak, jeset-jeset atau penginjil-penginjil kelas pilihan. Nah, ini yang menulis bukan tukang sayur, bukan tukang gorengan, bukan tukang tempe. Tapi jemaatnya 100 ribu. 50 ribu lebih. Nah, sekarang kita tanya, Pak Terangkan ini jemaatnya berapa? Sekali kebaktian. Dia ini kan bukan pendeta, dia cuma guru. Nah, berarti dia ini bukan pendeta. Nah, ini yang menulis tentang buku tentang surga ini, ini juga puasanya 6 tahun. Tahu nggak puasa 6 tahun? Mungkin Pak Terangkan ini 3 hari puasa juga udah, mungkin nggak pernah puasa ya. Artinya lu jangan sembarang nundu-nundu dulu. Ini yang nulis ini bukan manusia kacang goreng. Kecuali sepuluhnya, tukang jembel. Pak Luka, di neraka ada mobil lagi nggak? Siapa orang dan jumlah berapa jemaatnya dan berapa tahun dia puasa, jelaskan aja pemahaman yang tahu. Iya, iya makanya. Iya, makanya dengerin dulu. Biar, iya dengerin dulu kan sebelum kita lari ke mobilnya. Kita kan harus tahu latar belakang ini supaya nggak dianggap halu. Ini yang dibawa ke sorga ini namanya pendeta Jairokli dari Korea, salah satu gereja terbesar di dunia. Itu jemaatnya 100 ribu. Ya, kekayaannya juga triliun. Bukan lontong sayur. Nah, jadi artinya, kalau orang sekelas dia yang duitnya triliun, setidaknya gue mau denger. Karena gue juga bukan sekaya dia. Nah, lo baru punya tempe doang, lo udah merasa diri lo kaya. Nah, makanya kesaksian seperti ini, karena dia juga bukan orang sembarangan, bukan orang gebel, dia juga konglomerat, dia juga salah satu gereja terbesar di Korea setelah Paul Yeonggi Cho, Rev. Jairokli, penulis buku sorga yang mengatakan di sorga itu ada mobil, setidaknya gue juga mikir, karena yang menulis juga bukan tukang tahi, bukan tukang tempe. Nah, dia puasa selama enam tahun, akhirnya Tuhan memberikan pewahyuan tentang sorga sedasiat itu. Ya, jadi memang khusus di Jerusalem baru, itu yang jalannya dari pas itu ada mobil awan katanya. Saya memang tidak dijelaskan secara detail, tapi dia bilang, hanya orang yang di Jerusalem yang bisa ketemu Tuhan face to face. Jadi orang tingkat tiga, tingkat dua, itu nggak akan pernah ketemu Tuhan sampai kapan, pun sampai selama-lamanya nggak akan pernah ketemu Tuhan. Cuma mereka berada di sorga, tapi nggak bisa dengan Tuhan face to face. Tapi cuma yang di Jerusalem barulah yang bisa kita melihat Bapak buka dengan buka. Tapi yang di surga tingkat tiga, dua, satu, nggak akan pernah ketemu Tuhan sampai kapan, sampai selama-lamanya. Mereka cuma diberikan hidup untuk selama-lamanya, tapi untuk ketemu Tuhan nggak. Tapi orang yang di Jerusalem, ya, itu diizinkan Tuhan bisa ngobrol begini muka dengan muka. Makanya yang paling mahal di sorga itu, ketemu Tuhan, dengarin, iya dengarin dulu ah. Ini giliran muka Tuhan, gue jelasin nggak mau nih, maunya mobil nih. Kayaknya mobil itu lebih mahal dari muka Tuhan nih, orang bodoh. Jadi, di Jerusalem baru itu, orang yang bisa ketemu, gue cuma kaget, iya dengarin banget dong ya, kalau nggak bisa masuk Jerusalem. Itulah mahalnya Tuhan. Jadi, di sorga itu yang paling mahal itu bukan nyentot, tapi face to face dengan Tuhan. Nyentot mulu dikirim. Nah, lalu begini. Bahasa-bahasanya diperhalus. Oke, oke, oke. Itu, gue ngomong kayak gitu, saking semangat ya loh ya, bukan gue ingin menjelaskan orang. Jadi, di sorga itu ada mobil awan. Mobil awan itu adalah mobil yang diciptakan Tuhan untuk orang yang dicintainya. Ya, bersyukur Anda bisa masuk Jerusalem, masalah dia bentuknya, mesinnya dari apa, gue nggak tahu. Yang jelas sudah seribu kali lipat dari mobil kesukaan gue kan, Rolls Royce Tuhan. Bagaimana untuk mengingat, bagaimana yang lain, Allah bisikrillah, terkemahin nul puluh dengan zikir kepada Allah, kalian akan... Oke. Jadi, gue sendiri kan sangat pecinta mobil, walaupun gue nggak, bukan orang kaya, tapi gue dari dulu pipi pengen punya Rolls Royce gitu kan. Jadi, gue, Tuhan, enak banget ya kali ini. Kalau di Jerusalem gue punya Rolls Royce. Ya, mungkin seperti Rolls Royce lah, kira-kira gitu. Mungkin itu Tuhan kasih sama gue. Karena gue, kalau gue ngeliat Rolls Royce di Youtube, aduh, Tuhan, kapan gue ya? Sementara ini udah COVID, udah mau pengangkatan, nih kapan lah gue punya Rolls Royce. Tapi, ya terpujilah Tuhan, kalau Tuhan ijimkan gue punya mobil di sorga, itu mungkin berhasil. Ya, mungkin sih. Mungkin sih, Pak Terangkan ini, aku juga tidak menginginkan Pak Terangkan masuk neraka, setidaknya dia memang sukanya di sorga itu jalan kaki. Yaudah lah, kalau memang dia pengen jalan kaki, jadi gini Luga. Nah, saya mau terangkan dulu, ketika kita sudah menjadi makhluk roh, itu secara logika dan rasional, itu seperti kecepatan pikiran kita, lebih dari kecepatan cahaya matahari siapapun. Jadi saat ini kamu ada satu tempat, maka di tempat lain kamu berpikir, kamu ada di sana, maka jauh lebih cepat dari mobil Rolls, atau bahkan kecepatan matahari, itulah yang benar-benar di sorga. Jadi kamu bilang kecepatan hanya dari sisi mobil materi, itu adalah logika. Inilah yang disebut dengan... Menjelaskan pengertian transportasi kecepatan di sorga. Oke, jadi kesimpulannya. Jadi kalau saya ada di sini, saya mau ke tempatnya Luga, karena saya sudah di sorga, tidak terbatas oleh tubuh dan fisik apapun, maka ketika saya berpikir ada di tempat Luga, maka hari ini saya bisa ada di sana. Iya, jadi... Oke, 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 oke. Jadi... Jadi... Sebagai sarana di sorga, nanti cuma ada di sorga. Eh, Yusuf, Yusuf. Nah, kamilah guru-guru ini yang mengajarkan hal itu, supaya logika umat itu jangan salah memahami tentang sorga itu. Oke, oke. Oke, oke. Gimana kalau gimana, Bang Luga? Nanti judulnya Luga pengen punya Roll Rolls di sorga gitu aja. Saya dipertemukan Tuhan dengan mental-mental penjalan kaki di sorga. Bang Luga, saya mau bertanya penasaran, Bang Luga. Itu mobilnya, bahan bakarnya apa itu, Bang Luga? Oh, itu di situ di sorga udah nggak punya bahan bakar lagi, karena kemuliaannya sudah memang ditopang oleh kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita mau naik mobil, udah jalan sendiri mungkin ya, tapi intinya teknologi sorga yang paling 200 ribu kali lipat, sejuta kali lipat dari bumi lah, karena juga namanya juga udah, itu pun membayangin, aku juga heran, kenapa mobil nggak ada di Firdaus, kenapa mobil nggak ada di surga tingkat pertama, cuma ada di Jerusalem yang di mana Tuhan ada. Berarti udah ngeri, berarti seleranya Tuhan, Tuhan itu yang bikin ide Roll Rolls, pasti udah Tuhan itu udah pasti. Kenapa orang itu Roll Rolls itu harganya berapa loh? 8 M loh itu. Artinya kalau sampai cuma di Jerusalem ada mobil, itu menurut gue udah ide yang paling gila gitu. Artinya, hanya orang yang di Jerusalem yang bisa punya Roll Rolls, berarti kemungkinan besar, Pak Terangkan ini nggak bisa masuk di Jerusalem. Jadi dia mungkin memang akan naik, mungkin ada juga memang di surga itu seperti kereta api, Nah mungkin Bapak ini mungkin naik kereta. Nah apa ya, waktu itu gue ingat. Salah logikanya juga. Bentar Pak, bentar Pak. Waktu itu saya kan sering naik kereta, dari Bojong sampai stasiun Gondang Dia. Nah saya betapa dalam hati saya ini, kapan? Stasiun Gondang Dia. Stasiun Gondang Dia. Iya, jadi saya waktu dulu di kereta kan berdiri terus kan, insal banget nyari tempat duduknya, gue bilang, Tuhan kapan? Tapi saya lihat memang mentalnya, Pak Terangkan ini memang masih mental-mental anak kereta. Angker nih. Iya, semoga udah belajar sama saya, hidungnya udah ketawa-ketawa, dia dapat ilmu dari saya tentang kecepatan di surga. Karena ini memang penjualan terbaru dari Tuhan. Percepatan. Ini bukan sekedar mobil Rolls aja yang ada di surga. Tetapi kecepatan karena kita berbentuk jiwa dan pikiran, maka di surga itu tidak ada istilah umum. Tetapi bagaimana kita sebagai roh, bagaimana kecepatan matahari lebih cepat dari situ, kita bisa ada di mana-mana. Iya, itu yang masih terkebal. Pak Terangkan itu juga gak salah. Di surga juga bisa kita misalnya terbang, atau kecepatan secepat itu bisa juga. Tapi kalau misalnya, luganya pengen santai, luganya lagi gak pengen terbang, luganya pengen melihat kota Jerusalem yang begitu manis. Gue pernah mimpi ya, gue berada di dalam satu kota, sampai nangis gue kata, suasana kota itu indah banget. Tuhan, ini gimana ya Tuhan? Kok enak banget di kota ini? Sampai nangis gue saking indahnya kota itu. Tiba-tiba gue bangun, gue ingat, itu kota ada di mana ya? Aduh, jangan campur. Jerusalem lagi. Itu indah banget, sampai gue nangis. Kenapa tuh gak? Taulah gue ngejelaskan, indah banget tuh mimpi gue itu. Jadi, nah artinya, makanya ada lagi. Oh Jerusalem, kota mulia, aku rindu kesana, tak lama lagi Tuhan ku datanglah, bawa saya masuk sana. Terus ada lagi yang lebih nikmat. Di surga, surga Jerusalem dan surga tiga-tiga, itu kita dikasih malaikat. Bayangin. Gue juga heran gitu, sampai gue, pernah gue sampai satu bulan tuh, mikirin itu mulu. Aduh, enak banget ternyata ya. Ternyata kita di surga, itu ada malaikat pribadi yang melayani kita. Jadi misalnya gini, misalnya kita pengen ngopi, atau pengen minum teh gitu kan. Biasanya kan, kalau kita gak punya malaikat, ya berarti kan kita sendiri kan, yang bikin ngopi kan, atau minum capek gitu. Ternyata di surga, Tuhan kasih malaikat. Bukan cuma satu, mungkin puluhan, atau ribuan, atau gimana, itu ada yang melayani kita. Kita tuh disana seperti raja. Oh, betapa indahnya. Ternyata kita itu adalah anak Allah, dan para malaikat itu adalah hamba-hamba. Malaikat itu bukan anaknya Tuhan. Makanya para malaikat, tidak ada yang memanggil Allah itu sebagai bapak. Gak ada. Makanya waktu dalam kesaksiannya Jeropi, dia bilang, malaikat itu kalau main musik, lebih cabut dari manusia. Tapi Tuhan lebih senang, nyanyian yang dikeluarkan dari hati mereka yang telah ditebus. Karena ada juga ayat yang berkata, saya juga main bus saja. Bentar dulu. Bentar dulu. Main bus saja, main bus. Main bus nih. Saya juga ada bus, Pak. Saya juga ada bus nih. Bahas saya 6-7 naris. Nah, saya juga di surga pengen jujur aja. Tuhan, kalau di surga, gue pengen dekat katanya Tuhan. Tuhan duduk di situ, gue main bus di sampingnya Tuhan. Tuhan kan nunggu. Ah, ngeri dah pokoknya. Jadi begini, saudara-saudara. Artinya, kita jangan, justru sebenarnya hidup yang sesungguhnya itu adalah surga. Ayo kita bikin grup band aja. Buka bikin grup band. Bapak bisa main apa? Semua bisa. Ya, tapi Bapak jangan melawan-lawan saya. Kita kan mau bikin konser nih di Jumonas nih. Udah ada pendananya. Ada satu orang ibu-ibu, mungkin, dia kekayaannya 15 triliun. Pak Lugan, ntar saya dukung ya. Aduh, gue cepat karena kita mau bikin konser. Gue bilang, dia duitnya 15 triliun. Jadi, ya, berdoa lah supaya itu cepat. Jadi gini, Bang Lugan, kalau di surga Bang Lugan, ada konser juga nggak ntar? Justru, Lucifer itu dulu pemimpin musik dan pemimpin konser. Makanya, Lucifer melalui musik-musik metal tiap hari bikin konser mulu, dia di muka movie. Itu kan kerjanya Lucifer sebenarnya. Lihat aja. Saya setuju, saya setuju saya itu. Lihat, Lucifer itu, kalau misalnya, lambang-lambangnya orang metal, kan selalu begini, kan? Ini kan lambang pentagram, ini kan lambang kepala kambing, ini lambangnya Lucifer. Makanya, kalau ada orang konser, selalu begini. Ini tuh lambangnya Lucifer. Artinya, bahwa konser ini, dipersembahkan untuk Lucifer. Kenapa Lucifer, maunya senang, dipuji-puji dalam konser? Karena dia dulu, sangat iri dengan Tuhan. Karena dia lah dulu, pemimpin musiknya, untuk menyembah kepada Tuhan. Dia memegang sepertiga loh, dia pegang apa-apa. Sepertiga malaikat, dia yang pegang. Makanya yang sepertiga itu, diboongin sama Lucifer. Eh, udah sekarang gue yang jadi Tuhan. Tuhan lagi, lagi capek dia. Gue yang jadi Tuhan. Eh, Tuhannya tahu kan. Kurang akhir nih anaknya. Tuhan lagi capek. Namanya juga si Lucifer, Lucifer kan pembohong kan. Diboongin lah yang sepertiga ini, yang culun-culun. Malaikatnya masih pendek-pendek kan. Anak lucu-lucu. Udah lo, dia bro. Ini gue yang udah jadi Tuhan sekarang. Ayo lo ya, lucu-lucunya gak ya. Soalnya lo, dia kata Lucifer gitu kan. Yang namanya juga malaikat kan gak punya gendak bebas. Iya lah bos, katanya udah. Pokoknya apa yang kata bos, kita siap main. Eh, Tuhan tahu kan. Ini anak dikacau nih. Gue kasih suruh dia bikin-bikin konser. Eh, dia malah bikin konser. Jadi, Michael sini, apa bos ini, pecanik kepalanya anak. Digulung Lucifer, dilempar. Sepertiga. Itulah yang dibilang dikitab wahyu, malaikat Mikael melempar naga. Kan Mikael melawan naga. Naga itu yang Lucifer yang sekarang bikin konser-konser di bumi. Jadi, kalau lo liat, di bumi ini ada konser. Itu sebenarnya semua co, rata-rata ngelawan Tuhan. Makanya kita mau bikin konser. Terus di surga, Bang Luga. Yang saya tanya di surga gitu. Ada konser gak gitu? Oh, justru di surga itulah pusatnya konser. Makanya gue tuh pengen bikin konser, karena nanti di surga tuh konser mulu kerjanya. Ucok. Karena lo bikin judulnya ya. Lo bikin judulnya, di surga ada konser. Berarti seluruh Indonesia viral. Wih, ada konser di surga. Biar-biar viral lagi. Di surga tuh konser. Makanya, Metallica itu begini lambangnya apa? Karena itu kan konser Metallica. Artinya Lucifer, penyembah Lucifer. Lucifer itu kan Bapak segala dusta. Kata Yesus, dia lah yang mau mengatakan kepada Yesus. Kalau lo nyembah gue, seluruh dunia ini gue kasih sama lo. Kata Yesus, gila lo punya gue, lo mau kasih kasih gue. Kan lucu. Yang punya Yesus, mau dikasih ke dia. Namanya juga pembohong Lucifer. Jadi kita jangan mau dibohongin sama Lucifer. Ntar saya yang gak mau nanya lebih detail sih Bang. Luga lagunya apa. Gak apa-apa. Ya kok, boleh kok tanya. Albreed, bisa, kalau ngomongnya banyak lagi lagunya. Pak Terangkan, kok sudah kakul? Gimana? Oh itu, Pak Terangkan gak pengalaman itu. Dia perlu sekolah lagi. Dia perlu sekolah lagi. Ayo Pak Terangkan, mana suaramu Pak Terangkan? Langsung tutup mic. Kita gak boleh saling merendahkan. Kita saling menghormati. Pak Terangkan juga, semoga dia nanti mati terus, bisa memulai Tuhan, dan kita siap lagi. Itu aja sih. Jangan kita saling menyerah. Jangan lupa. Jangan lupa.